Al-Fatihah Itu akan mengikat kepada sikap dan juga kesimpulan-kesimpulan kita yang berkaitan dengan kalimat yang kita gunakan Karena mengikat, artinya ketika kalimat yang digunakan itu tepat, dipahami dengan benar, maka otomatis kesimpulan dari kalimat yang digunakan itu juga akan benar Dan kalau kesimpulannya benar, maka sikap yang akan dilakukan dari kalimat yang kita gunakan juga tidak akan salah Tapi sebaliknya, ketika dalam memahami kalimat itu keliru, salah, tidak sesuai pada tempatnya, maka akan mengikat juga kepada kesimpulan-kesimpulan yang keliru Kalau kesimpulannya keliru, ya otomatis sikap dari kalimat yang kita gunakan juga tidak akan tepat Nah, makanya kenapa sebelum kita memahami sesuatu atau mengamalkan sesuatu Maka hal yang pertama dan utama kita lakukan adalah memahami terlebih dahulu kalimat yang kita gunakan Karena ini yang akan menjadi tolak ukur kita dalam menyimpulkan ataupun menyikapi dari kalimat-kalimat selanjutnya dari apa yang kita gunakan Ini maaf, ada permintaan jangan banyak bahasa sunnah Kalau ibu mendengar kalimat, bu anak ibu ditenang Bu anak ibu tertendang Kira-kira ibu yang akan marah yang mana? Kalimat ditendang atau tertendang? Kenapa bu menjadi marah? Sami-sami tenang bu, sami itu Nah, itu kan artinya apa? Nah itu kan, mengikat kalimat itu Kalau kalimatnya ditendang, maka itu artinya ada unsur kesengajaan Tapi kalau tertendang, berarti tidak ada unsur kesengajaan Nah ini yang saya maksudkan bahwa setiap kalimat itu akan mengikat Kepada kesimpulan dan sikap kita berikutnya Nah, sama juga halnya ketika kita menggunakan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran dan Hadir Jadi kalau dari awal saja sudah keliru menggunakan kalimat atau memahami kalimat yang Allah gunakan Atau yang Rasul ungkapkan Maka secara otomatis kesimpulan kita terhadap kalimat tersebut juga akan keliru Saya sering memberikan contoh ya bu Seperti kata-kata syukuran Ibu kalau terbayang syukuran apa ya? Di dia, biasanya Namun ibu yuk ayah tetangga Bu, abu balik syukuran Maka bayang, nama Tuh, kan juga kena makan-makan Itu yang pen kesimpulan itu salah gitu kan Tapi ketika kesimpulan salah ini digunakan Syukuran sama dengan makan-makan Nyambung terjengkai tering Nyambung terjengkai tering bu Nah abad nyambung Kan makan-makan ya Nyambung terjengkai duit Nah nyambung Apankah kata-kata bisa gratis ya? Jadi lamun terbuka duit tidak bisa syuk Itunya Jadi ini syukur Jadi orang miskin dilarang Itunya Ya kan harus begitu Konsekuensi logis Yang saya katakan tadi Kalimat itu mengikat Makanya kalau dari awalnya sudah keliru Keliru kesananya Nah tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang syukuran Yang ingin saya bahas adalah Kalimat yang memang sering kita gunakan juga Tapi terjadi kekeliruan dalam pemahaman Sehingga keliru juga dalam penggunaan Yaitu antara kalimat milik dan rizki Dupi milik rizki sanes bu Rizki itu milik bukan pak Ini iya Walau lah perterusan abis Tau akan merangkan Dupi milik rizki sanes Tuh rizki Sanes Jadi saya dua pendapat Yang itu sama sejidnya Yang satu mengatakan milik itu rizki Yang satu mengatakan bukan Ayah ini pak nombong disalahkan Cicin Padahal di nah hati nama gak jawabnya Gak jawab Gak salah Jadi balikkan di Dupi rizki milik sanes Sanes Dupi milik rizki Balikkan di Milik rizki bukan milik Tapi kalau milik rizki bukan Eh milik bukan Nah ini kan Nah ini yang saya maksudkan tadi ya pak Bahwa kalimat itu mengikat Kenapa bapak ditanya Sambil berpikir dulu Karena bapak tau Kalau bapak menjawab A Bakal diudak pertanyaan lain kan Dan bapak harus siap Dengan jawabannya juga Makanya pantas manusia Kalau menitanya A Temikirlah Nah Karena kalau menjawab A Nanti akan ada pertanyaan susulan Yang pertanyaan susulan ini Harus Konsekuen dengan Jawaban Sebelumnya Jadi Miliknya rizki bukan Oke kia tuh Arif bapak jeng ibu Kalau berdoa kepada Allah Itu meminta milik Meminta rizki Meminta rizki ya Bahkan dalam Quran Di dalam hadis Nabi mengajarkan Nudi doakin Nau Rizki Kenapa bukan minta milik ya bu Berarti milik jeng rizki Tidak sama beda 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 Yang disebut dengan milik itu Yang disebut dengan milik itu Adalah Mayatamallaku Apa saja yang sudah terkuasai Itulah yang disebut dengan Milik Nah seperti ya speaker ya Mik Ya mik milik sahabu Milik masjid Kalimat itu akan mengikat Milik itu adalah Segala sesuatu yang sudah dikuasai Itu namanya Mi Pertanyaannya Ya mimbar milik siapa Milik masjid Ya tinggal ya Dikuasai ku saya Enak ya mimbar Hah Kau anak ya Berarti milik saya Tah Gitu Ya teh milik anak Ini milik saya Karena ini sudah saya kuasai Nah ya speaker Nuh saya Tuh gitu Atau jujur Nah ini milik saya Kenapa Ini sudah saya kuasai Makanya Kalau ada motor Dicuri sama pencuri Itu milik siapa Nah Gede gak Ada banyak Sadarnya Jadi laporkan Tuh gak polisi Hah Ya teh milik Bangsa Nah abut milik bangsa Karena dikuasai ku bangsa Tah Kitu pak milik Makanya Kenapa Islam Mengatur kepemilikan Karena kalau tidak diatur Orang akan Seenaknya Menguasai sesuatu Makanya Allah menegaskan Nabi menegaskan Sebagai dasar Dalam kepemilikan Inna amwalakum Wadimaakum Wa aradokum Haramun Bayinamu Sesungguhnya Harta Darah Kehormatan Haram Di kalangan kalian Tidak boleh diganggung Bahas Islam Baru boleh Adanya Kepemilikan Harus jelas Kenapa Dikuasai Oleh seseorang Apakah Membeli Apakah Hadiah Apakah Warisan Apakah Nganjuk Seketika Pemilikan Itu Jelas Jelas Tanah Tanah Milik Si A Tanah Ini Milik Si B Kenapa Karena Orang Yang Menguasai Itulah Orang Yang Memiliki Nah Di dalam Islam Diatur Supaya Supaya Tidak Sembarangan Orang Menguasai Sesuatu Harus Jelas Apa Yang Menyebabkan Sesuatu Itu Ada dalam Kekuasaan Kita Termasuk Abdi Makanya Kalau Saya Pakai Mik Ini Halal Haram Nah Halal Milik Abdi Emang Di Kumah Abdi Ini Tidak Boleh Saya Gunakan Yang Pokok Haram Justru Ibu Tidak Tanya Sama Bapak Kenapa Ustaz Tiba Tiba Ngunakan Speaker Saya Saya Berani Memakai Ini Karena Sudah Dipersilahkan Oleh DKM Masjid Nggak Duka Itu Mere Ngi Jum Duka Mere Mere Kenapa Karena Harus Jelas Mata Kade Ibu Ibu Biasanya Menyebunya Lalu Disimpen 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 Permente Disisi Disimpen Belawal Yang Disimpen Disamping Ibu Tbb Jahil Aja Calamun Hukum Halal Haram Haram Kenapa Haram Karena Kita Sudah Mengambil Sesuatu Yang Bukan Milik Kita Sebelumnya Kenapa Tiba-tiba Diambil Dan Dimakan Kalau Itu Dimakan Tanpa Ada Kejelasan Hukum Permente Hukum Haram Bapak Masuk Ayah Cik Ah Karena Udud Tidak Banyak Tidak Udud Halal Haram Haram Pak Tidak Udud Nabet Haram Karena Bapak Tidak Jelas Tidak Rokok Nusaha Ibu Sok Itu Tara Ibu Tara Tara Ayah Tidak 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 Jelas Perpindahan Milik Oh Tidak Di Pasien Atau Meser Tuh Harus Jelas Perpindahan Milik Itulah Milik Makanya Pemiliki Itu Adalah Menguasai Sesuatu Itulah Yang disebut Dengan Kepemilikan Nah Timur Pertanyaan Arinuk Itu Rizki Bukan Bukan Arin Rizki Mah Mayuntafa'o Sesuatu Yang Sudah Dimanfaatkan Bagaimana Memanfaatkannya Mah Akala Yang Sudah Dimakan Makan Labisa Yang Dipakai Atau Ma Akto Atau Masodako Apa yang Sudah kita Berikan Sesuatu Yang sudah Kita Manfaatkan Apakah Dengan Cara Dimakan Dipakai Atau Disodakokan Itulah Yang disebut Dengan Rizki Matak Kalau Begitu Milik Rizki Sanes Bu Bukan Alirizki Milik Milik Lamun Bangsat Maling Motor Atau Bangsat Maling Balak Balak Ayah Bangsat Maling Cau Maling Mencuri Dia pun Terjemah Dia Seru Protes Ada Pencuri Maling Pisang Pisang Dimakan Sama Maling Pertanyaan Pisang Jadi Rizki Buat Buat Maling Kenapa Jadi Rizki Tuh Karena Dimah Miliknya Sanes Sanes Berarti Belum Tentu Rizki Tetina Milik Makanya Milik Mah Milik Rizki Mah Kalau Rizki Ingin Halal Maka Harus Dari Milik Nah Gitu Milik Itu Belum Tentu Rizki Kalau Milik Mau Jadi Rizki Manfaatkan Bagaimana Caranya Dimakan Dipakai Atau Di Tah Makanya Ketika Pencuri Mencuri Pisang Lalu Dimakan Pisang Sama Pencuri Maka Pisang Itu Jadi Rizki Buat Pencuri Kenapa Karena Sudah Dimakan Cuman Hukumnya Haram Kenapa Karena Bukan Dari Milik Nah Gitu Susunan Makanya Apa Yang Kita Miliki Kalau Belum Dimanfaatkan Maka Itu Belum Menjadi Rizkon Halalan Nah Rizkon Halalan Berarti Rizkon Haraman Rizki Yang Halal Berarti Rizki Yang Yang mana Rizki Yang Haram Bisa Zatnya Yang Haram Bisa Juga Cara Mendapatkannya Yang Haram Tapi Ketika Dipakai Dimakan Atau Disodakokan Maka Itu Menjadi Rizki Koruptor Maling Duit Samiliar Satengah Miliar Disodakokan Masjid Umar Kita Jadi Rizki Terkir Bangsat Balik Kandai Ibu Kermak Hujan Tiis Maka Angin Kira Kupanaskan Ayah Koruptor Koruptor Terkir Bangsat Tidak Dengan Kalimat Koruptor Bangsat Jadi Gagah Makanya Saya Katakan Dari awal Kenapa Kalimat Itu Mengikat Taetan Makanya Orang-orang Yang Jahat Itu Jangan Suka Diberi Apa Diberikan Sesuatu Yang Lembut Lembut Seperti Dulu Kan Ada Istilah Bondon Terang Bondon Bondon Ublang Namun Bondon Disebut Ublang Atau Disebut Bondon Daikun Daikun Ayo Abi Ublang Daikun Malu Jangankan Sama Orang Lain Dirinya Saja Malu Mengatakan Kalimat Itu Akhirnya Diganti Jadi WTS Wah WTS Macam Hade Wanita Tuna Hade Wanita Tuna Susila Bahasa Inggring Atau Bahasa Asing Hade Kade Naku Dipikir Wanita Tuna Susila Berarti Temboga Moral Ah Goreng Ganti Akhirnya Di PSK Non PSK Pekerja Seks Komersial Cik Ayanu Negatif Tidak Kalimat Seks Ibu Teresap Seks Bapak Teresap Seks Tuh Kan Pala Bahnau Negatif Makanya Setelah Disebut PSK Begitu Ditutup Diskotik Diskotik Itu Bondon Banyak Yang Protes Berani Demo Kalau Dulu Pernah Enggak Ketika Diskotik Ditutup Daremo Kami Para Ublag Protes Enggak Ada Mereka Sediri Malu Mengukapkan Ublag Tapi Setelah Dipakai PSK Pekerja Apa Pak Gawain Ustadz Yassin Pekerja Seks Siapa Yang tidak Suka Seks Komersial Berarti Kan Tidak Murahan Mataku Disebut PSK Garaga Diganti Istilah Bangsat Merungkut Bangsat Telah Tertangkap Bangsat Ngeluk Bangsat Eraun Dikolor Ibran Bangsat Koruptor Koruptor Adidas Seri Mata Kau Diganti Istilah Bangsat Ada Bangsat Maling Duit Samiliar Biso Dakokun Kamasin Umar Jadi Rizki Buat Bangsat Nah Baper Jawab Bawa Bawa Perasaan Awas Pak Jangan Gara-gara Rizki Pakai Bahasa Arab Tiba-tiba Kesannya Jadi Positif Tidak Rizki Itu Kalimat Independent Dia Jadi Baik Atau Tidak Bukan Karena Kata-katanya Rizki Kan Di kita Ada kesan Namun Arab Bagus Rizki Rizki Berarti Kan Hade Belum Tentu Rizki Sesuatu Yang Dimanfaatkan Di antara Cara Memanfaatkan Apa Disodakokun Sekarang Ada Bangsat Maling Uang Satu Miliar Disodakokan Setengah Miliar Ke Masjid Umar Itu Jadi Rizki Tidak Rizki 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 Ditarima Ditarima Tidak Allah Ditolak Layak Balullah Saudakotiku Min Gululit Allah Tidak Akan Menerima Saudakot Kalian Disebabkan Dari Hasil Maling Begitu Tetap Rizki Maka Aja Rizki Milik Beda Nah Yang Jadi Pertanyaan Kalau Ibu Rizki Itu Mintanya Yang Baik Yang Jelek Tuh Makanya Ya Bu Kenapa Rasulullah Mengajarkan Kita Meminta Rizki Bukan Meminta Milik Karena Rizki Sesuatu Yang Kita Manfaatkan Sedangkan Milik Sesuatu Yang Kita Miliki Belum Tentu Bermanfaat Ibu Punya Baju Dua Lomari Yang Jadi Rizki Yang Mana Bu Yang Dipake Dupi Dinalomari Kita Nusaha Ini Ibu Pantadi Ibu Judul Nage Ngan Jadi Rizki Nukanya Buat Ingka Belum Buat Hanyut Oleh Banjir Selama Belum Digunakan Dimanfaatkan Itu Belum Jadi Rizki Bapak Duh Sangu Same Jikom Nujari Rizki Nuk Mana Yang Sudah Dimakan Yang Dimakan Tes Same Jikom Sap Piring Sasu Terserah Ibu Yang Bapak Tengah Tengah Namo Reksah Majikom Pek Reksah Piring Pek Reksah Pek Pokoknya Setelah Dimakan Itulah Yang Menjadi Rizki Timul Pertanyaan Ibu Tadi Kalau Minta Rizki Yang Baik Yang Jelek Yang Baik Yang Banyak Yang Sedikit Tuh Nga Doa Nama Ges Bener Nga Doa Nama Ges Halus Tapi Dina Praktek Saya Mau Tanya Ibu Lebih Sering Pakai Pakaian Yang Bagus Atau Yang Biasa Biasa Baikkan Bagus 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 Atau Yang Biasa Biasa Jadi Salah Allah Nga Ijabah Atau Ibu Teng Arti Kena Doa Kita Minta Rizki Yang Baik Tapi Kenyataannya Justru Rizki Yang Biasa Biasa Kita Pakai Kenapa Majarkan Menu Alus Makhlebal Ke Kaondangan Baju Ondangan Baju Lebaran Baju Khusus Kaondangan Baju Lebaran Khusus Ke Lebaran Padahal Jadi Rizki Teng Di 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 Saya Tanya Sehari Hari Yang Ibu Pakai Itu Biasa Biasanya Biasa Duster Terus Duster Belewuk Belewuk Itu Beladus Bising Bising Biasanya Keren Tonton Beladus Beladus Di Bejaan Ibu Ibu Nganah Henti Bapak Tengah Di Bumi Di Bumi Di Di Kolor Di Disarung Kaos Oblong Jadi Teng Nyalahkan Allah Temere Rizki Nualus Nual Orang Teng Artikan Rizki Nual Komentar Rizki Nualus Nual 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 Ibu Nual Yang Enak Atau Yang Biasa Biasa Rizki Yang Enak Ibu Pernah Makan Jajan Basok Ibu Kalau Jajan Basok Yang Dimakan Piringnya Dulu Basok Dulu Ah Maksudnya Bapak Bapak Pasti Cainah Cainah Mij Tau Basok Basok Nama Nggak 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 Ibu Sisike Majang Ketik Merajana Gitu Ya Sok Anak Anak Kalau makan Dengan Daging Ayam Pasti Daging 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 Bapak 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 Simpan Sangung Bapak Simpan Mata Kawet Daging Majal Kerja Itu Cain Daging Mali Imam Merajana Padahal Nggak Doa Kalau Minta Riz Gita Yang Enak Tapi Kenyataannya Enak Disingkir Singkir Terakhir Tinggal Basok Nanti Ketik Kusenok Nggak Gicelok Murat Lumpat Kucing Kucing Di Dahar Pertanyaan Milik Sahai Tapa Sok Eh Milik Ibu Maka Milik Kucing Milik Ibu Kan Ibu Nungantrina Ibu Nungantrina Ibu Nungayarna Ngan Rizki Nah Kitu Enam Teng Nyarekan Kucing Rizki Kitu Ibu Jeng Bapak Nggak Doa Rizki Yang Besar Yang Kecil Besar Kecil Nah Eh Kecil Terus Nggak Lakukan Kecil Oh Untung Diterang Hela Eta Apa Ibu Jeng Bapak Tengah Doa Kalo Temetan Ligit Yang Besar Yang Banyak Tapi Karena Kenceng Biasana Dipilihan Hela Dipilihan Tidak Dipang Gedenanya Begitu Diasip Ke Celak Aduh Seratus Rebu Nggak Gepang Innalillahi Celak Gitu Aduh Kenceng Langsung Alah Orang Orang Hela Nggak Jinanya Orang Tepuk Kenan Nggak Kenceng Gede Letik Nah Ini Jadi Bukan Allah Yang Tidak Memberikan Rizki Yang Banyak Akhirnya Tapi Kita Yang Keliru Memahami Milik Dan Rizki Makanya Kata Nabi Rizki Yang Dimakan Yang Sudah Dipakai Yang Sudah Disodakokan Ada pun Yang Belum Dimanfaatkan Itu Hanya Milik Semata Bisa Jadi Rizki Bisa Makanya Nah Ini Milik Itu Rizki Itu Makanya Banyak Orang Yang Terjebak Ayo Dina Pikiran Yang Rizki Ini Kenyataan Milik Ini Kekau Ibu Punya Sepatu Tiga Atau Dua Yang Sering Dipakai Yang Mana Yang Biar Iya Satu Pastinya Bunya Mungkin Dua Pasangan Pasti Sepasangan Nusa Pasang Tidak Numpang HD Nah Atau Biasa Biasa Dan Numpang HD Namanya Disimpan Lapa Tinggal Ini Biasa Bapak Mobil Dua Nuh HD Yang Biasa Yang Dipakai Angkot Biasa Nama Nambung Hore Yang Numpiran Angkot Tentung Nama Sudah Gitu Jadi Sebetulnya Manusia Itu Apa Tertipu Oleh Miliknya Sendiri Makanya Ya Bu Kalau Ibu Dan Bapak Mau Jujur Sebetulnya Lebih Banyak Milik Lebih Banyak Rizki Lebih Banyak Milik Nah Sebanyak Banyaknya Milik Rizki Mah Nganudipake Sebanyak Banyaknya Rizki Eh Milik Rizki Mah Yang Sudah Kita Makan Sarajan Ibu Bandara Kain Nya Bunya Dukin Nudi Angkot Sakumaha Ibu Tewah Bandara Kain Bikin Kain 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 Bukan Dibana 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 Bandara Kain Nya Bunya Numpuk Kain 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 Numpuk Nantra Nah Ada imah Naka Tutupanku Kain Jadi Imah Rizki Sah Rizki Kain Dan Bukan Nama Yang Kita Manfaatkan Makanya Alangkah Ruginya Manusia Yang Kemudian Rizkin Hanya Sedikit Kenapa Karena Tidak Dimanfaatkan Oleh Diri Kita Sedikit Sedikit Mata Klamun Baju Numpuk Tidak Pakai Daripada Culin Alomari Bagikan Tidak Tanya Bunya Pasti Bagikan Alus Aneh Nate Iya Alus Macing Kalau Para Kau Nangan Menegis Ngewa Padahal Kita Memohon Padahal Yang Jadi Rizki Itu Adalah Apa Yang Sudah Kita Pakai Kita Makan Dan Kita Gunakan Makanya Ya Bu Ya Buntanya Disebut Rizki Tidak Yang disebut Sesuatu Yang Sudah Kita Manfaatkan Makanya Ya Bu Ya Ari Anak Ibu Rizki Sanes Anak Ibu Anak Ibu Anak Bapak Rizki Sanes Sanes Anak Bapak Memilih Makanya Ketika Bapak Pega Budak Teka Rasa Manfaat Budak Teka Rasa Tanaga Teka Rasa Duit Teka Rasa Pikir Teka Rasa Amal Maka Kata Nabi Itulah Orang Yang Mandul Yang Sesungguh Maka Nabi Tinaros Ya Rasulullah Eh Nabi Tinaros Kata Sahabat Tahu Nggak Siapa Orang Yang Mandul Kata Sahabat Orang Yang Tidak Punya Anak Sama Sekali Kata Nabi Salah Orang Mandul Itu adalah Orang Yang Banyak Anaknya Tapi Tidak Satupun Dari Anaknya Yang Mempersembahkan Amal Sahabat Sama Miskin Miskin Orang Miskin Orang Yang Tidak Punya Harta Cek Nabi Salah Lain Jelama Miskin Mahlo Hartana Tapi Tidak Sedikitpun Dari Hartana Yang Dia Persembahkan Untuk Allah Subhanahu Makanya Ya Pak Tuh Ketika Dimakan Dipakai Dan Disodakohkan Semuanya Milik Kita Akan Menjadi Rizki Ngan Tadi Tetap Rizki Mah Ayanu Ngatur Siapa Yang Mengaturnya Makanya Sekalipun Bapak Punya Keinginan Untuk Memanfaatkan Semua Tidak Akan Bisa Karena Sudah Diatur Oleh Allah Subhanahu Matak Cek Allah Nahnu Narzukukum Wa Iyahum Tapi Di Ayat Yang Lain Nahnu Narzukuhum Wa Iyahum Seru Biayanya Tipe Santre Nuka Hijjima Domir Nakum Dihelahkan Kadit Nah Nahnu Narjukukum Wa Iyahum Tapi Di Ayat Yang Lain Penekan Nahnu Narzukuhum Wa Iyahum Sebab Dilihat Dinasurat Al-An'amah Nahnu Narjukukum Wa Iyahum Mokhotob Hela Kakara Goib Dinasurat Al-Isra Ayat 30 Hijjima Nugwa Ibnah Hela Kakara Anu Mokhotob Kami Yang sudah Merizkikan Kepada Kalian Dan Juga Kepada Mereka Jadi Lain Salaki Mereka Rizki Lain Inum Mereka Rizki Keanak Tapi Allah Makanya Yang Menetapkan Maka Makasakum Maha Mereka Nangkri Yang dari Utara Satu Satu jam Mereka Pindah Dan Mereka Kepada diri saya sendiri-sendiri pun Kalau itu Allah cegah Tidak akan bisa sampai Makanya Nah, tadi Kalau kita Milik ingin menjadi riski Ya, tadi manfaatkan Caranya, mau dimakan Mau dipakai Atau di Nah, sekarang ibu boga-boga Jadi, ngerah jadi riski, kumah Ya, kan anak ibu Milik, katanya Kudu jadi riski, anak ibu Jilamun ibu boga anak Terjadi riski, lebar Ya, biak tanaga, biak waktu Biak, ah, ya punya Pika cuaun, ngurus budak So, taras dengan kak ibu, ganda ngurus budak Dan liur, itu Hanya-hanya, duit ibu, ya punya Tiba-tiba Ibu ngurus domba, dua tahun Dia ngurus anak, dua tahun, mending mana Ngurus anak, dua tahun Ngurus domba, dua tahun Lalu, ngukur nama teri Cik, milih mana Mending domba Ambil ajaan Tepuk, bu Ngurus anak Jilamama, dua tahun Tepuk Tepuk So, anak domba, manja punya Begitu lahir, rewel Tepuk Tepuk Gubrak Antep Antep, itu lupa Gituannya lah Orang-orang yang paja bu Tepuk, dua tahun, cicing Nampok Itu suka disambat Antep Getihan, kena diatakan Keindungan Cengkat Bertak, itu lupa So, anak ibu Berjauh lahir Dia antep tuh Antep, antep, antep Antep Cina Sudah diantep, sudah kain Sekali awang Tanya Wah, langsung dirari Wah, curik Budak dia lain Ngebunga ke kakak curik Dia punya Ya, kan ibu dia Gesripuh Melahir ke Budak dia gak ada curik Tapi ibu dia Sering Budak curik Wah, anak ibu Susok Dia punya Ayah, lelengkah Halo, domba Dicopongan Gitu tuh Hayang lompang Maka yang roda Sagala itu domba Wah, yang dirodaan Domo Domo Ternyata makai roda-roda Langsung Budak cil Tapi anak jelamanya Maka roda Lelengkah Halum Diitung-itung Ku ibu Dua tahun Gede mana Modalnya Ngeluarkan biaya Ngurus anak Jengurus anak domba Terusnya umur Dua tahun Ya punya domba Dia sekalat Dagingnya Ter sekalat Dagingnya Atas dua tahun Mungkin semula Katu Kala Tanagana Kala Lomun bosan Jual Budak dua tahun Geskala Tanagana Alah Caca pena Budak dua tahun Geskala Dagingnya Ah bosan Jual Mata kudu dimanfaatkan Bua budak Silahkan Mau dimakan Dipakai Wah siapanya Kan kecap dimakan Bisa berarti Arti yang sesungguhnya Atau arti kiasat Artinya apa Diambil manfaatnya Dan manfaat Yang paling utama Dari selanak Itu apa Anak itu Mau punya pikiran Melanjutkan Kebaikan Kedua orang Makanya Ngingatkan Kepada kolot Kita Jangan selalu Memikirkan Masa depan Anak Memikirkan Masa depan Anak Anak bagaimana Kuliahnya Makan Dimana Wah di pikiran Padahal Kita melupakan Diri kita sendiri Ibu sudah Melupa Mempersiapkan Masa depan Diri kita Pernah itu ibu Gak bayangkan Mungkin Namun ibu maut Budak mana Anu siap Ngemandian ibu Terus Kalau bapak meninggal Sudah ada Nanti yang akan Mengganti Posisi duduk Bapak disini Tidak-tidak Pikiran Bapak Tidak-tidak Masa depan Bapak Kedua budak Mada Boga otak Boga akal Mikir sorangan Tapi diri orang Uwun nyelamat Kedua Siapa Diri kita sendiri Jadi sudah Belum kita Mempersiapkan Siapa Generasi Yang akan Melanjutkan Amal soleh Kita Lamun Orang maut Sahabudak Anu siap Nolata Lamun Orang maut Sahabudak Anu siap Melanjutkan Kebaikan Orang Terus Kepikiran Bikadinya Apa Hayo Mikiran Budak Masa depan Aku Masa depan Orang Terus Kepikiran Tah Eteteh Kudah jadi Rizki Kalau tidak Maka hanya Sebatas pengakuan Saja Sebagai Anak Kita Nah Timbul pertanyaan Ya punya Berarti Mending mana Rizki Sebabkan Kata Nabi Ma'akala Apa yang dimakan Fa'ab Nah Bakal Nawan Bakal habis Malah Bisa Apa yang dipakai Fa'ablah Akan Rusak Wama Sadako Wama Ato Fa'abko Apapun Dan adapun Yang disedekahkan Itulah Yang akan Kekal Dan tetap Nudi Tuang Mah Bakal Se'eb Nudi Anggo Mah Bakal Rusak Yang disodakohkan Itu akan Kekal Cik Mending mana Bu Mending Dimakan Dipakai Atau disodakohkan Disodakohkan Yuk Ditaranya Tuh Awas Ulah bapar Pada sodakoh Alus Dimakan Anggar Bu Dina Islama Pilih Diluan Cuman Prioritas Tadi Karena Kalau yang dimakan Akan Habis Yang dipakai Akan Rusak Yang Akan Kekal Itu adalah Apa yang sudah Kita sodakohkan Apa yang sudah Kita Berikan Mata Aisah Mabuk Diberi uang 200 dinar Terus teriwet Disebutkan Tenupika Sapoe Habis 200 dinar Bayangkan 1 dinarnya Sama dengan 4 gram Emas Berarti Lombo Dikali 200 800 Gram Enak Seberapa Seberapa Kang Jena Eh Tukang Emas 500 Rebu 500 Rebu Kali 800 Jadi Seberapa 800 Gram Kali 500 Rebu Seberapa 40 400 400 Dalam Sehari Langsung Habis Persis Bisa Siga Ibu Begitu Di pasien Artas bulanan Kupapak Terus Sampai Habis Nama Ngan Bedana Aisama Habis Disodakohkan Urang Habis Nah Kenapa Aisah Berani Begitu Karena Aisah Yakin Inilah Yang Akan Tersisa Makanya Dari mana Aisah Baga Ilmu Etak Nyati Rasulullah Rasulullah Bencit Lomba Kata Nabi Kaisah Bagikan Kata Aisah Bagikan Bagikan Aisah Cuman Aisah Tahu Nabi Itu Paling Suka Daging Bagian Pahak Begitu Pulang Nabi Tanya Habis Saya Bagikan Yang Tersisa Cuman Pahaknya Apa Kata Nabi Salah Ngomong Habis Nenyesama Itu Itu Yang Sisama Itu Yang Sudah Dibagikan Adapun Ini Kalau Dimakan Habis Namun Dibagikan Jadi Jadi Anu Nyesateh Lain Anu Etak Tapi Nubis Dibagikan Kenapa Itu kan Disodakohkan Iya Makan Bisa Dimakan Bisa Murang Bisa Dikengkel Keuji Bisa Tapi Yang Sudah Dibagikan Itulah Yang Tersisa Tuh Gitu Matak Matak Lampun Ibu Gitu 100 Rebu Nye Bu Dikengkel 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 Contoh Nateh Salah Contoh Nateh Contoh Sarebu Tumpah Matak Contoh Sarebu Matak Imi Zaten 2 Rebu Kan Nge Cileng Teng Bisa Dikengkel Biasakan Letik Biasakan Gede Contoh Gitu Art 100 Rebu Dikengkel Dikengkel 80 Rebu Itu waktu Kau 2 Rebu Ibu Punya Uang 100 Rebu Dikengkel Dikengkel Rebu Tinggal 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 80 Rebu Nah Hitung Hitung Tadi Tidak Contoh Sampai Tidak 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 Contoh Yang tersisa Yang disonakohkan Aisah Kenapa 200 Karena disonakohkan Eten Menyesak Nabi Menyuruh Membagikan Daging kambing Semua Dibagikan Yang disesakan Pahat Yang nyesak Yang dibagikan Nah Ini contoh Ibu punya Uang 100 Rebu Dikengkel Kece 80 Rebu Tinggal Tidak Tidak 80 Rebu Ini 10 Rebu Dikengkel Duk Tidak Nah Hadis Aku Andri Ku Ibu Disonakohkan Dari Dimakan Dipakai Atau Apa Kalau Dimakan Habis Kalau Dipakai Rusak Lalu Disonakohkan Dari Tuh Jadi Jadi Lain Nyesak 10 Rebu Nyesak 80 Rebu Karena Itu Yang disodakohkan Tapi Tetap Tidak Boleh Dalam Islam Itu Ada Ketimpangan Tetap Soda Kota Yang paling Utama Butuh Dimakan Butuh Dipakai Dengan Prioritas Yang mana Tetapi Walaupun Demikian Pada Faktanya Di lapangan Lebih Banyak Mana Yang dimakan Yang dipakai Dan disodakohkan Cik sir Mana Nah Nggak Aku Nama Angger Yang punya Sekitu Ibu Dina Pengajian Sodakoh Sodakoh Praktek Nama Angger Diitung Lobak Dimakan Lobak Dipakai Tadi Dina Kancel 9% Dimakan Kui Ibu Eh Ngabus Kancel Ngabus Nga Tidak Tidak Nga Diapus Kana Kenceng Kui Dibanding Dengan Yang dimakan Sebelah Persen Pasti Lu Dimakan Iya Lu Dipakai Tetap Tapi Kalau kita Mau Jujur Sebetulnya Yang dimakan Yang dipakai Yang disodakohkan Dibanding Yang disimpan Seher mana Angger Disimpan Angger Disimpan Matak Nanya Tadi Manfaatkan Sebaik Mungkin Harta kita Kenapa Karena Apa yang Kamu makan Apa yang Kamu pakai Apa yang Kamu sadakohkan Itulah yang Menjadi Rizki Kamu Yang sisanya Tarikun Wazahi Bunjir Dia akan Meninggalkan Kamu Dan akan Mening Apa Pergi Untuk Siapa Untuk Orang-orang Di belakang Kamu Maka Dengan Demikian Jelas Bahwa Milik Dan Rizki Adalah Sesuatu Yang Berbeda Jadi Jangan Salah Ketika Kita Meminta Kepadalah Rizki Yang Baik Maka Gunakan Yang Baik Kalau Kita Minta Rizki Yang Banyak Maka Banyak Sesuatu Yang Kita Minta Kalau Kita Minta Rizki Yang Bagus Maka Yang Bagus Yang Pak Dibungkus 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 Pak Langsung Baju Pak Langsung Buka Oke Wah Wah Cina Jelam Mata Asa Udik Lain Udik Kita Maha Haji Kita Rizki Itu Yang Bunya Yang Dibungkus Dibungkus Yang Bunya Dibungkus Sapatun 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 Memenang Melih Arisukum Gratis Padahal Laman Sapatun Halus Suku 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 Salah Faham Salah Kesimpulan Mata Jelam oh kok liur ke duitnya dipendamu udah gitu, padahal mau dibikin, jadi rizki tuh waktu aku ada mobil lo bak bagikan jadi rizki, lebar bahkan di dalam islam itu nanti kamu bakal dihisap dimana? milik atau rizki? kamu bakal dihisap kamu bakal dihisap mah milik kamu bakal dihisap milik, bukan rizki rizki bagus otomatis kan tadi itu milik makanya milik lebih umum, semua akan diminta maka senajan terdituang ku bapak bakal dihisap sama dunia medjikom senajan terdipake ku ibu bakal dihisap baju dudinnya lo ma? bakal dihisap imah anu teka cicingan ku ibu dan ku bapak bakal tingkul oba imahnya mana imahnya? ngontrak ku ibu tutup nombor eh, gak jalan sama kita saktingkali gak anehnya pak diorang mah mau dihisap-hisap kerbatur sok, ibu punya mobil mau dijual kakakak digelisan eh, can dijual ah, gitu jadi kadang-kadang kita mau ngongkoh yang no alus tapi kerbatur wanya no alus sok, ibu gak gelis kakak usaha kakak bapak kakak batur eh, jujur ibu ibu sadidinten si gak kira gak gelis pak nah, jawab aja ah, dipikir-pikir watakah hal arti pak hidup namun salah mahamkan kali maka mulai dari sekarang luruskan kita itu adalah menuntut rizki artinya meminta sesuatu yang bermanfaat untuk diri mata lamun orang ngomongin rizki bakal liur mua bakal pas siamu ngusok pas siatnya ngomongin naun biasanya dupi ini jadi rizki itu numpak motor gaduh motor berikan di oh, sih terakhir tamat ya orang lebih kesul khotimah ya ke akhirnya jadi tengah ini terakhir yang jadi rizki itu punya motor atau itu numpak motor pernah itu ibu protes ke bapak pada numpak motor bapak 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 numpak motor abis mancan pernah itu gitu itu nya itu ini yang itu ibu soalnya ini numpak motor maka bisa mana motor makanya begitu diwetatangkan numpak motor ibu kan terima ah, karena ini angin ojek gue mau naik numpak motor maka ngomongin numpak motor apa terapasya numpak motor sama rizki tanusok pasya itu hayang bogamotor tuh waktu lu mau gusmuli motor nah kita waktu gusmuli motor gampang itu ojek loba ya kan kalau cuma numpak kan ini jadi rizki itu punya TV atau nonton TV nusaha TV nah tuh nusaha kan stres kan hayang numpak eh hayang lala jawa TV gampang itu ya kan toko loba dia toko elektronik yang TV tempat tempat selesai tapi begitu hayang bogam TV nah itu itu nusaha lirte nusaha lirte itu jadi hayang bogam tah milik maka dengan demikian jelas kenapa nabi mengajarkan berdoa minta rizki rizki mah manfaat milik mah dengan seukur pengakuan maka dengan demikian manfaatkan milik yang kita miliki ya bu ya agar rizkinya halalan pengibang dan kita tidak akan terbebani dengan sesuatu yang bukan milik kita kenapa karena kita sudah menikmati sebagai rizki dari Allah subhanahu nah barangkali cukup ya bu sampai sana mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu minimal jadi bahan pertimbangan bagi kita untuk lebih hati-hati lagi dalam menggunakan kalimat-kalimat yang Allah berikan karena ternyata setiap kalimat yang diungkapkan akan berpengaruh kepada kesimpulan dan pola pikir kita dalam mengamalkan kalimat-kalimat tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih